Polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemukulan seorang pria yang terjadi di tol dalam kota Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2022 siang. Korban dalam kasus pemukulan itu bernama Justin Frederik, putra dari seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Indah Kurnia. Untuk diketahui, korban diduga dipukuli oleh pengemudi mobil berplat RFH. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Henki Hariyadi berujar bahwa satu dari dua orang yang ditangkap telah dijadikan tersangka. Dua orang yang ditangkap itu berinisial AF dan FM. Menurut Henki, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah FM. Dalam kesempatan itu, Henki enggan mengungkapkan latar belakang maupun merinci kasus yang terjadi. Ia menyebut penjelasan kasus secara lebih rinci akan disampaikan oleh Kabir Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar E. Julpan. Di sisi lain, Henki juga tak menyebut kapan Julpan bakal menyampaikan informasi lebih rinci soal kasus tersebut. Ada pun video peristiwa dugaan pemukulan yang dialami Justin Bredart di media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.